Halo guys, welcome to the gaming channel NoGamelive, dimana pada saat ini kita mau bahas seputar Asta ya Kita mau nyoba Black Asta, mau bahas Black Asta, karena sudah mulai dekat yang katanya desas-desusnya Tanggal 12, or maybe more, ya, pokoknya sekitar tanggal segitu, gak usah dipikir ya Nah, ini Mungkin, jadi gacha terakhir gue ya, gacha terakhir gue di game ini, jadi yang gue bener-bener mau spend hardcore Enggak hardcore juga spend biasa lah ya Disini ternyata ada game, ada hero-hero lain seperti si Veto, Veto yang perubahannya ya Nanti kita bahas, cuman kita ini khusus bahas Asta dulu, ya, sama ini juga Guaildry Poison ini gua gak nyanga loh, gua ini bagus Cocok sama gameplay gua mungkin ya, gua lebih prefer team dev soalnya ya Jadi mungkin yang kalian yang suka sama arena dan suka bikin team menyerang ini gak ada gak relate Tapi ini kita, untuk khusus sekali ini kita bahas Asta dulu ya Oke Disini Asta itu kalau kalian E2 Enhanced 2 Itu ketika kalian punya anti-magic inflict town on all enemy One turn Disini gua gak ngebahas leak Jadi karena gua belum punya Ini awaken 5-nya gak ada guys ya Nah Awaken 5-nya gak ada ya Jadi gua gak bisa lihat Tapi kita skill preview dulu Kita skill preview dulu ya Ini gua sempat lihat sih, ini pukulan biasanya bisa ada Lumayan ya Melayang-melayang dikit Ini ultinya Ultinya, oh kita lihat pukul biasanya dulu Kalau ketika anti-magic is present on self Jadi kalau ada Grand SP plus 8 buff ini broken Jadi intinya harus karat Tapi kalau anti-magic-nya gak ada Inflict HP recovery immunity on all enemy Buat pukulan biasa sih bagus ya Terutama yang buat tank Ada yang ngilir-ngilirnya kayak gua Cukup annoying ini Terus untuk skill-nya Keduanya AOE Kena semua Kalau pas ada anti-magic Itu Barrier removal On a designated enemy Berarti harusnya Cuman satu ya Yang kena gak semua ya Soalnya satu On a Jadi cuman satu harusnya Gak semuanya ya Jadi yang di klik mana Itu yang Hilang barriernya Tapi kalau anti-magic-nya gak ada Itu Grand Oleless Increase death Gila Increase death Level 3 itu banyak banget loh guys Bener-bener banyak Gila-gila Terus ultimate-nya Kalau waktu ada anti-magic Remove barrier juga Tapi kalau gak ada anti-magic-nya Ngetown One target Gaming-nya 200% Buat tanker sakit Jadi kita langsung aja Kita test skill 2-nya Mantap ya Dan kita lihat ulti-nya Sama kayak SR gitu ya Cuman kita lihat efeknya Coba Saya gak bisa ya Gak perlu Ya udah Kurang lebih kayak gitu aja guys Gak perlu lihat efek Nanti kalian bisa lihat sendiri Kita lebih ke gear Dan lain-lain Pandangan gue Seputar ini Ini skill combo-nya Bisa stun ya Terus Ini kalau E5 mungkin kalian lebih tahu ya Kalian soalnya lebih lihat Nyarinya Kalau gue disini Apa yang gue bahas ini Kalau misalnya Anti-magic-nya Itu Ton on enemy Which means Dude Bagus ya Terus ini Kalau sudah LR Kalau HP-nya Equal Jadi intinya Kalau HP-nya 40% Atau di bawah 40% Keluar tuh Anti-magic-nya Yang tadi kombo-kombo ya Kalau HP-nya di atas 40% Remove anti-magic Jadi langsung auto ya Oke Nah anti-magic itu adalah Per 1500 Defense Dia nambah 15% Increase damage deal Dan juga status Ailement Immunity Status Ailement Immunity Itu sama Kayak punyanya si Lupa Namanya siapa Siapa ini namanya Jancok ini Radesh Ampun Sama kayak punyanya Radesh Ya Kalau ada yang bingung Status ailment Juga gue Kasih tau dikit Status ailment itu Mirip Kayak Bisa dibilang Counternya Stone Counter Bukan immune stone ya Nggak immune Tapi Counter Masih ada kemungkinan Kena Kalau dari yang gue jalanin Waktu arena ya Maybe wrong Tapi yang gue rasakan itu Intinya Tune-nya Jarang kena Gara-gara status Ailement Immunity Terus Tapi kayak misalnya Debaj-debaj masih masuk ya Contohnya kayak slow Dan lain-lain Masih masuk Nah ini Disini kita ngomong 1500 def Basic-nya Basic-nya Kita bahas disini Jadi intinya Kalau misalnya Ini udah LR Ini LR Ini LR Dengan LR itu Dia nambah speed Nambah speed Dan juga HP Dan juga attack Dan juga def Which mean Do Termasuk hero GG Ya Dan ini Kalau enhancement-nya Satu Itu nambah Attack def Sama HP Sorry Attack def Tapi nggak ada HP-nya ya Cuman attack def aja Dan kalau kelipatan Mulai keempat Naik lagi Crit-resh Tapi HP-nya nggak nambah Jadi untuk defender Ini HP-nya tergolong kecil Bagi gue tergolong kecil Ya Tapi ada Crit-resh-nya Which mean Good Lumayan mengebantu Walaupun Crit-resh itu Banyak yang ngomong Bisa Ditutup sama Demik-Rest Cuman gue Ada nggak setuju Jadi kalau kalian bisa Dibaduh-dibaduh Ini selalu lebih bagus Dan banyak orang Yang ngomong Def-nya Di-full-in Ya Karena Dari sini Tidak ada tulisan Kalau Demik-Rest-nya itu Bisa Mentok Alias Max-nya diberapa itu Nggak ada tulisannya Jadi bisa Banyak banget Ini gue harus coba Ya Karena gue Rada nggak relate Karena full def itu Bagus Tapi gue rasa Kalau misalnya Kecil Ini crash demik-dibaduh Nggak seberapa Soalnya Contoh ya Kalian attack-nya Cuman Kalau Misalnya Def kalian Di antara 30 ribu Or maybe more Itu attack-nya Harusnya Yang gue lihat Kalau kalian Statusnya bagus banget Dan perfect Itu attack-nya Cuman di kisaran 12 ribu Mungkin 15 ribu Itu kecil banget Dan mungkin Demik-diald kalian Ini jadi Berarti Kali Kali Dua ya Berarti Sekitar 300% Apakah sakit Harus kita coba Makanya nanti Gue coba Dengan attack Yang Mungkin Di sekitaran 25 ribuan Def-nya Cuman Sekitar 18 ribu Itu Target-nya Berarti Sekitar Mungkin harusnya Mirip-mirip Tapi nanti Kita lihat dulu ya Karena gue disini Mau mencoba Hybrid Attack Attack def Contohnya Seperti ini Ini gue ganti dulu ya Ini gue ganti dulu Ke Mati diri Ya Nah Ini Terus ini 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 sementara ya Guys Ini itu belum Ini Ini belum Perfect Ya Cuman Not bad lah ya Ini yang Dominant def Ya Build gue yang Dominant def Terus Bentar ini Gue balikin Nah Biarin dulu Arena udah Nggak apa dulu ya Nah Ini Build gue yang Dominant def Sebetulnya Gue pengennya Begini Lebih pengen Begini Jadi Defnya di 18.000 Crit rate Ini Harusnya Kalau misalnya Lancar Bisa lebih Jauh Ya Ini karena Gue ngeberatnya Ada crit rate Attack 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 Sama Demi Crash Which means Good Ya Dan ini Di encannya Masih setengah Dalain crit rate nya Dan ini Attack nya masih segini Masih bisa lagi Terus ini Untuk additional Status nya Gue cukup Bukan cukup Bagus Bagus Yang ini ya HP Def Attack Tapi Kalau Mau di Win Damage Gue juga Ada Dan ini Status nya Look for Yourself Bagus Banget Dan ini Nanti Plus 12 Gue liat Nanti Mau kemana Dan ini Untuk yang Tengah Ini Kurang Cuman Ini Ngeberati Damage Rage Damage Rage Tinggi Dan Bagus Ada HP Lumayan Ini Juga Lumayan Semuanya Ada Damage Rage Tapi Ini Paling Kurang Di Yang Lain Nah Ini Status Gue Kebetulan Tiga Ini Yang Kota Empat Cukup Perfect Crit rate Crit Damage Attack ACC Buat Menyerang Dan Disini Damage Rage Crit Damage Attack Create Ini Juga Sama ACC Ini Tiga Ini No Comment Nggak Mungkin Gue Ganti Terus Disini Ini Masih Kurang Attack Persen Gue Rage Kurang Tapi Nanti Kita Lihat Dulu Aja Soalnya Ini Tergolong Cukup Bagus Terus Ini Masih Kurang Juga Ini Belum Gue Upgrade Kurang Terus Ini Attack Crit Def Matk Gue Kayaknya Belum Menemukan Penggantinya Jadi Nanti Sambil Jalan Aja Ini Cukup Lumayan Kayaknya Gue Hold Dulu Nah Ini Kedepannya Target Gue Crit rate Mungkin Di sekitar 80-90% Terus Crit Damage Crit Damage Harusnya Bisa Ya Segini Crit Damagenya Segini Terus Damage Rest Nanti Mungkin Nggak Sebesar Ini Ini Marshal Terus Attack Harusnya Bisa Di 27.000 28.000 Kalau Yang Mode Attack Kalau Nggak Ya Mau Nggak Mau Ini Diganti Terus Ganti Kayak Nanti Kemungkinannya Cuma Dua Ini Aja Nah Kemungkinannya Cuma Dua Ini Aja Damagenya Gue Kurangin Attacknya Gue Kurangin Defnya Gue Naikin Atau Sebaliknya Jadi Intinya Gue Nggak Mau Full Def Sejauh Ini Ya Tapi Nanti Kalau Misalnya Dirasa Defnya Dinaikin Tapi Demagenya Tetep Sakit Ya Why Not Intinya Tinggal Pemanfaatan Ke Anti Magic Anti Magic Dengan Misalnya Gue Bikin Defnya Antara 28.000 Sampai 30.000 Gampang Itu Apakah Bisa Sampai Di Lebih Sakit Kalau Bisa Lebih Sakit Ya Gokas Tapi Kalau Nggak Lebih Sakit Ya Gue Bikin Kayak Gini Hybrid Karena Gue Rasa Def 18.000 Itu Sudah Lebih Dari Cukup Selama Lawannya Bukan Sultan Kalau Lawannya Sultan Dan Full Build Dengan BP Bisa Sampai 70.000 Itu Atk Nya Di 40.000 Lebih Create Create Amor Create Damage Sudah Nggak Ngotak Jadi Gue Harus Mati Nah Tapi Kalau Lawannya Nggak Sultan Let's Say Mate Kamas 38.000 Create Damage 70% Itu Gue Rasa Def 18.000 Tanpa Buff Di Ulti Masih Bisa Nggak Langsung Mati Dan Apalagi Ini Defender Otomatis Defender Nama HP Sudah Cukup Tinggi Jadi Gue Rasa Ada Bayanya Jangan Terlalu Kelebihan Def Tapi Kita Lihat dulu Nanti Katanya Asta Itu Bagus Dikomboin Sama Witch Gimana Gue Masih Belum Tahu Komboin Masih Belum Tahu Skillnya Jadi Sementara Gue Punya Dua Opsi Antara Attack Dilebiin Habis Itu Atau Def Dimalin Hybrid Attack Def Atau Full Def Kita Lihat Nanti Apakah Crash Damage 300% Jauh Lebih Sakit Kita Lihat Tapi Kurang Lebih Itu Aja Jadi Ada Dua Pandangan Dan Skot Kedepannya Itu Yang Gue Bayangkan Itu Seperti Ini Kita Lihat Aja Gue Lebih Mikirin Skot Def Karena Attack Gue Lebih Pengen Bertahan Meneng Lebih Seru Kalau Nyerang Itu Tinggal Cari Counternya Beres Nah Skot Gue Itu Sementara Yang Gue Hidam 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 Adalah Ini Ilang Apakah Nanti Akan Diganti Iya Atau Mungkin Masa Masanya Yang Ilang Kenapa Ah Gak Tau Kayak Harus Benoel Gue Masih Belum Menemukan Pengganti Noel Yang Bagus Julius Bagus Cuman Kayak Gak Tau Ya Cocok Cocokan Ya Gue Gak Bisa Ngomong Ini Equipnya Belum Gue Balikin Makanya B-b-nya Kecil Ini Jadi Nanti Ada Kemungkinan Ini Ganti Si Blackasta Terus Ini Tetap Noel Charmy Masih Gak Tau Charlotte Masih Gak Tau Nanti Dengan Adanya Blackasta Itu Pasti Blackasta Menggantikan Mars Apakah Bisa Menggantikan Noel Bisa Jadi Karena Gue Pengennya Ini Gue Jadi Teng Gak Tau Kenapa Oke Itu Aja Dari Gue Semoga Bermanfaat Next Kita Bakal Bahas Seputar Veto Dan Juga Apa Ini Namanya Yang Ada Di Itu Ya Dua Ini Bakal Gue Bas Jujur Dua Ini Lebih Tertarik Daripada Kayu No Noel Gue Baca Skillnya Sih Cocok Sama Gue Yang Model Dev Jadi Itu Aja Dari Gue Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Buat Subscribe Like Thank you For Watching Salamat Bruce Bermanfaat